Kitab Hakim-Hakim, Pasal 12 Yefta bermusuhan dengan Efraim. Kemudian suku Efraim mengerahkan bala tentaranya di Zafon dan mengirimkan pesan ini kepada Yefta. Kenapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau berperang dengan bangsa Amun? Kami akan membakar habis rumahmu bersama-sama dengan engkau. Aku memanggil kalian, tetapi kalian tidak mau datang. Jawab Yefta. Kalian tidak mau menolong kami ketika kami memerlukan pertolongan. Maka aku mempertaruhkan nyawaku dan pergi berperang tanpa kalian. Dan Tuhan telah menolong aku menaklukkan musuh. Itukah alasanmu untuk memerangi kami? Orang Efraim mencemooh Yefta dengan mengatakan bahwa orang-orang Gilead adalah orang buangan dan sampah masyarakat. Sehingga Yefta menjadi murka dan mengerahkan bala tentaranya untuk menyerang suku Efraim. Ia menduduki benteng-benteng di tepi sungai Yordan di seberang bala tentara Efraim. Kalau ada orang Efraim yang mencoba lari dengan menyeberangi sungai itu, maka orang Gilead yang menjaga di situ bertanya kepadanya, Apakah engkau orang Efraim? Dan kalau orang itu menjawab bukan, maka para penjaga itu berkata, Katakanlah Shibolet. Apabila ia tidak dapat mengucapkan bunyi itu dengan tepat dan berkata Shibolet, bukan Shibolet. Ia ditangkap lalu dibunuh. Pada waktu itu terbunuh 42.000 orang Efraim. Yefta menjadi hakim Israel selama 6 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di salah satu kota Gilead. Ebzan Lalu Ebzan dari Bethlehem menjadi hakim Israel. Ia mempunyai 30 orang putra dan 30 orang putri. Ia menikahkan putri-putrinya dengan orang-orang dari luar kaumnya dan mencari 30 orang gadis dari luar kaumnya untuk menjadi istri putra-putranya. Ia menjadi hakim atas Israel selama 7 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Elon Lalu Elon dari Zebulon menjadi hakim atas Israel selama 10 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Abdon Lalu Abdon putra Hillel dari Piraton menjadi hakim atas Israel. Ia mempunyai 40 orang putra dan 30 orang cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia menjadi hakim atas Israel selama 8 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di Piraton, di Efraim, di daerah pegunungan orang Amalek. Terima kasih telah menonton!